Ratusan masyarakat di Nagari Kajai, Kecematan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat terlihat mengantri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis yang diadakan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Sebagian masyarakat yang datang juga terlihat membawa anak-anak dan balita untuk mengikuti sunatan massal gratis dan imunisasi. Dalam kegiatan tersebut, tim juga menyediakan pengobotan gratis dalam sehingga masyarakat umumnya korban gempa yang ada di Nagari Kajai antusias berkonsultasi dan mendapatkan pengobatan secara gratis. Salah seorang masyarakat mengaku sangat bersyukur pengobatan gratis dan sunatan ini disambut antusias oleh masyarakat. Karena biasanya untuk biaya sunat, masyarakat harus mengeluarkan uang sebesar 250 ribu rupiah. Sementara itu, Ketua IDI Pasaman Barat, Dr. Heru Widya Warman, mengatakan pengobatan dan sunatan massal ini bagian dari bakti sosial IDI terhadap masyarakat terutama korban gempa. IDI juga mendatangkan sejumlah spesialis untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Sementara Barat, Dr. Heru Widya Warman, itu mempusatkan di cabangnya di Pasaman Barat untuk mengadakan. Nanti ia juga akan datang dari PBID. Nah, kenapa kita memilih Kajai? Karena kita juga ingin Kajai ini menjadi negara yang pulih, bangkit kembali setelah bencana yang dialami pada tanggal 25 Februari kemarin. bersama-sama kita bisa untuk membangun kembali. Itu pelayanan apa aja di bawah hari ini, Pak? Nah, kami melakukan sunatan massal, kemudian ada pengobatan massal oleh dokter-dokter spesialis yang ada di Pasaman Barat, dan juga nantinya ada pengurusan USG dari ibu hamil yang ada di Kajai, serta nanti kita akan memberi bantuan ke masjid-masjid yang ada di Kajai. Selain di Negari Kajai, Ikatan Dokter Indonesia Pasaman Barat juga melaksanakan kegiatan donor darah dan pengobatan gratis di depan kantor Bupati Pasaman Barat minggu pagi. Ketua DPRD Pasaman Barat Irianto yang ikut donor darah pada kegiatan itu menyebut, saat ini penyeratan, pelayanan, kesehatan di setiap negari di Pasaman Barat sangat dibutuhkan karena masih minim. Beberapa puskesmas di Pasaman Barat masih kekurangan tenaga dokter. Terkait tentang pemerataan mungkin ya, pemerataan pada pelayanan kesehatan di tingkat negari. Kita di Kabupaten Pasaman ada 20 puskesmas. Sementara sekarang menurut konfirmasi kami kepada puskesmas, ada beberapa puskesmas itu yang minim sekali pelayanan tentang kesehatannya di mana pelayanan kesehatannya yang akan dilakukan oleh dokter. Untuk itu tadi juga kami sampaikan melalui Wakil Bupati, ini adalah tanggung jawab kita bersama agar ini bisa terpenuhi. Dan seolah-olah kami bersama pemerintah daerah akan mengusulkan agar formasi dokter di Kabupaten Pasaman Barat ini untuk tahun 2022, agar bisa kita di Kabupaten Pasaman ini dapat jatah daripada pusat. Karena ini program pusat, program pusat untuk pemetaan dokter menjadi JPNS. Dari Kabupaten Pasaman Barat, si Elsa Putra, Padang TV.